Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Just&Co Pada video kali ini saya ingin membahas tentang Fermistore, PTC, dan NTC Fermistore merupakan singkatan dari Thermal Resistor Yang artinya adalah tahanan atau resistor yang berkaitan dengan panas atau thermal Fermistore adalah salah satu jenis variable resistor Yang nilai resistansi atau nilai hambatannya dipengaruhi oleh suhu atau temperatur Fermistore adalah salah satu transducer yang mengubah Energi panas atau dingin menjadi sinyal listrik dalam bentuk resistansi atau hambatan Penjelasan tentang transducer sudah pernah kita bahas pada jenis dan fungsi transducer Termistore banyak digunakan di peralatan elektronik karena harganya cukup murah Namun tetap akurat dan kuat dalam mengukur suhu Kekurangan termistore tidak dapat bekerja dengan baik apabila berada di suhu yang terlalu panas atau terlalu dingin Termistore pertama kali ditemukan oleh ilmuwan Inggris yang bernama Michael Faraday pada tahun 1833 Termistore yang ditemukannya tersebut merupakan termistore jenis NTC atau negative temperature coefficient Michael Faraday menemukan adanya penurunan resistansi atau hambatan yang signifikan pada bahan silver sulfide ketika suhu dinaikkan Sedangkan termistore komersial pertama yang dapat diproduksi secara massal adalah termistore yang ditemukan oleh Samuel Ruben pada tahun 1930 Samuel Ruben adalah seorang ilmuwan yang berasal dari Amerika Serikat Jenis termistore ada dua, yang pertama ada NTC atau negative temperature coefficient Yang kedua ada PTC, positive temperature coefficient NTC atau negative temperature coefficient mempunyai karakteristik nilai resistansi akan turun jika suhu di sekitar termistore NTC tersebut tinggi Kita bisa lihat di grafik seperti ini Ini sumbu X-nya adalah temperatur sedangkan sumbu Y-nya adalah resistansi Kalau temperaturnya naik maka resistansinya juga akan turun Ini adalah komponen NTC Kalau yang ini adalah simbol NTC dalam rangkaian elektronika NTC dibuat dari oksida dari kelompok besi logam misalnya kromium, mangan, kobat, besi, dan nikel NTC NTC banyak dipakai untuk sensor suhu yang jangkauannya mulai dari minus 55 derajat celcius sampai 200 derajat celcius NTC sebenarnya dapat mendeteksi suhu yang lebih tinggi ataupun lebih rendah dari rentang tersebut Namun kinerjanya kurang baik Sehingga suhu minus 55 derajat celcius sampai 200 derajat celcius dianggap paling ideal untuk NTC Keunggulan dari NTC yang pertama dapat merespon perubahan suhu dengan cepat Yang kedua andal Yang ketiga memiliki ketahanan yang tinggi Yang keempat harga lebih murah Keunggulan tersebutlah yang membuat NTC lebih banyak digunakan di berbagai barang elektronik Umumnya NTC dipakai untuk sensor dan kontrol suhu, pengukuran aliran listrik, serta pembatasan arus listrik yang masuk ke dalam rangkaian Yang kedua ada PTC PTC singkatan dari positif temperatur koefisien Yang mempunyai karastristik nilai resistansinya akan naik jika suhu di sekitarnya akan tinggi Ini bisa kita lihat dari istruksi grafiknya Ini temperaturnya sumbu X-nya yang sumbu Y-nya dari sini Begitu temperaturnya tinggi maka sumbu resistansinya juga akan tinggi Ini contoh komponen dari PTC Ini adalah simbol PTC pada rangkaian elektronika PTC biasanya dibuat dari barium, frontium, atau timbal titanat Rentang suhu yang dapat dideteksi dengan baik adalah murai dari 60 derajat celcius hingga 120 derajat celcius PTC lebih banyak dijumpai pada elemen pemanas yang dapat mengatur ulang suhunya secara otomatis Cara membaca kode termistor Misalnya Pada bodi termistor tertulis NTC NTC 10D-20 Maka cara membacanya adalah NTC ini adalah tipe termistornya Yaitu tipenya NTC Angka 10 itu artinya nilai resistansinya adalah 10 ohm pada suhu 25 derajat celcius Sedangkan D-20 ini artinya diameter tipenya yaitu 20mm Untuk lebih detail spesifikasi termistor Kita bisa melihat pada datasheet yang dikeluarkan oleh pabriknya Aplikasi termistor Yang pertama Sensor suhu Yang kedua Pembatas lonjakan arus Yang ketiga Pelindung komponen Kita bahas satu persatu Yang pertama sensor suhu Termistor yang paling sering dijumpai adalah pada alat pendeteksi suhu Alat ini biasanya tidak berdiri sendiri Melainkan menjadi komponen penyusun juga dalam perangkat elektronik Salah satu penggunaannya adalah pada air kondisioner atau AC AC memiliki alat yang mendeteksi suhu supaya temperatur udara yang dikembuskannya menjadi sesuai dengan kebutuhan Jadi, suhu ruangan akan diteteksi menggunakan sensor suhu yang memiliki termistor di dalamnya Setelah nilai suhu didapatkan, komponen lain di dalam AC akan merespon dengan cara mengkembuskan udara dingin Aplikasi yang kedua yaitu pembatas lonjakan arus Lonjakan arus yang terjadi secara tiba-tiba di dalam rangkaian listrik atau peralatan elektronik dapat memicu kerusakan Oleh karena itu dibutuhkan suatu komponen yang dapat membatasi lonjakan tersebut NTC dapat meredam lonjakan arus dengan baik Cara meredamnya adalah dengan menurunkan nilai resistansi ketika terdapat arus listrik besar masuk ke dalam rangkaian Aplikasi yang ketiga adalah pelindung komponen Selain berfungsi sebagai pembatas lonjakan arus Termistor juga dapat dipakai untuk melindungi komponen dari kerusakan Namun jenis yang dipakai berbeda dari yang sebelumnya yaitu PTC Nilai resistansi PTC akan meningkat apabila terdapat arus listrik besar masuk ke dalam rangkaian Sehingga arus tersebut akan otomatis terputus Semoga video ini bisa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika anda nilai video ini bermanfaat silahkan klik subscribe like dan share agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya Terima kasih